Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dan Indonesia Climate Change Trust Fund mengumumkan tiga karya reportase terbaik dari sejumlah karya peserta program Beasiswa Perubahan Iklim. Berita 1 TV keluar sebagai pemenang dan penerima Beasiswa untuk kategori media televisi. Kompetisi Beasiswa ini berlangsung sejak akhir April 2014. Proses seleksi dilakukan hingga menyisakan 10 peserta untuk melaju ke final. Dari 10 peserta diambil tiga pemenang untuk meliput Konvensi Perubahan Iklim ke-20 di Lima, Peru. Pemenang antara lain Sinta Maharani dan Sunu Diantoro dari Tempo Yogyakarta dengan liputan berjudul Cerita Sejuk Hutan Rakyat Semoyo. Kedua Aris Munandar dari Media Indonesia Kalimantan Barat dengan judul liputan Sepetak Lakon Menyelamatkan Hutan. Ketiga, Michael Carlos Kodoati dan Edward Agus Raleo dari Berita 1 TV dengan judul liputan Kami Mau Kalimantan Kembali. Wakil Kepala Bapenas Lukita Dinar Syah Tuong dalam acara penyerahan hadiah bagi pemenang mengaku perlu terus mendorong liputan berita yang berorientasi penyelamatan lingkungan. Kepersamaan lah di ati sendiri, sebuah kebanggaan sendiri. Mereka tadi ditrain juga, diberikan bagaimana yang baik di lakam peliputan daripada perubahan iklim ini seharusnya, itu mereka menjadi semakin paham dan tentunya akan menjadikan mereka lebih baik lagi dalam peliputan-peliputan perubahan iklim. Apalagi nanti kami akan kirimkan mereka pemenang ini, itu ke Peru untuk menyaksikan sendiri bagaimana perdebatan masalah peliputan iklim secara global, bagaimana kita mengupanyakan kepentingan Indonesia di dalam forum tersebut. Tentu perasaannya senang banget karena ini adalah prestasi pertama dan berita satu bisa menang dan memang kita berharap bahwa nanti di Peru kita bisa mengetahui lebih banyak lagi sebenarnya persoalan Indonesia dan perubahan iklimnya seperti apa, karena selama ini memang kita belum pernah tahu detailnya seperti apa, kita masih menduga-duga. Dan tentunya anugerah ini kami persepahkan tentunya untuk semua insan jurnalis yang ada di berita satu, karena sudah mendukung juga tanpa berita satu tentunya kita tidak bisa memenangkan anugerah ini. Terima kasih telah menonton!